Laron penghisap darah jelik 17. Surat wasiat dari Laut Utara. Kembali siang huhoa berkata, aku dengar sepasang tangan Yeuhujin selalu kuat dan sehat, kenapa tiga hari setelah membuat tato badanmu tangannya jadi lumpuh? Aku rasa tidak mungkin ada kejadian yang begitu kebetulan. Tapi banyak kejadian di dunia memang berlangsung secara kebetulan tukas Leong Giokpo cepat. Apakah kau kuatir dia buatkan juga tiga ekor naga di tubuh orang lain? Maka kau minta kepadanya untuk pensiun dini tanya siang huhoa dengan nada penuh selidik. Rasanya sih tidak rasanya siang huhoa tertawa hambar, sudah lama kera kerja saudara Leong termasuhur di seantara dunia persilatan benarkah begitu sahut Leong Giokpo, mendadak dia merendahkan suaranya, Kedatanganku kali ini sama sekali bukan dikarenakan urusan yang terjadi pada tujuh-delapan tahun berselang siang huhoa mengangguk. Tato tiga ekor naga yang ada di dadaku sudah cukup untuk membuktikan keaslian identitasku bukan kembali Leong Giokpo berkata. Siang huhoa tidak menyahut, dia pun tidak memberi komentar. Sesudah mengenakan kembali bajunya Leong Giokpo berkata lagi, sebenarnya tidak susah untuk menyelidiki apakah yang ku ucapkan benar-benar kejadian atau hanya rekaya sablaka, sebab hingga sekarang Yeuhujan masih hidup di mana para opas menemukan saudara Leong tanya siang huhoa lagi setelah termenung dan berpikir sejenak. Di rumahku menurut apa yang ku ketahui, selain hebat dalam ilmu pukulan dan ilmu pedang, Saudara Leong Mahir juga menggunakan senjata rahasia, konon dua belas batang peluru pencabut nyawa cubo lehun SOU milikmu dapat digunakan sekehendah hati. A-a-ah, kesemuanya itu hanya pemberian sahabat Kangou kata Leong Giokpo merendah, sementara berbicara tahu-tahu di dalam genggamannya telah bertambah dengan dua belas batang peluru emas. A-a-ah, ternyata memang peluru emas cubo lehun SOU seru siang huhoa setelah mengamati peluru-peluru emas itu sekejap. Dari mana saudara siang bisa yakin kalau peluru ini adalah cubo lehun SOU mendadak Leong Giokpo balik bertanya. Ketika melihat untuk pertama kalinya, kau sedang menggunakan senjata ini untuk bertarung melawan lima orang gagah dari Ngo dan Leong Giokpo Aku seperti sedang membayangkan kembali peristiwa waktu itu, sesaat kemudian dia baru berkata, waktu itu seingatku mereka berdua merecoki aku melulu bahkan pada saat terakhir sempat menggunakan senjata rahasia untuk membokongku, dalam gusarnya aku pun menghadiahkan kepada mereka masing-masing sebuah peluru cubo lehun SOU. Aku memang amat suka memperhatikan kepandayan istimewa, khususnya benda-benda istimewa, karena benda istimewa akan meninggalkan kesan yang mendalam sekali kata siang huhoa sambil manggut-manggut. Apakah kau perhatikan juga senjata apa yang aku gunakan waktu itu tanya Leong Giokpo lagi. Pedang wujud naga baru selesai siang huhoa menjawab, tahu-tahu dalam genggaman Leong Giokpo telah bertambah dengan sebilah pedang. Bentuk pedang itu jauh berbeda dari bentuk pedang pada umumnya, tubuh pedang jauh lebih sempit dengan punggung. Senjata dipenuhi sisik seperti sisik naga, ketika berkilauan di bawah cahaya lentera, sisik-sisik itu nampak seperti hidup. Berkilat sepasang metus yang huhoa, pelan-pelan dia mengangguk. Apakah sekarang saudara siang masih ragu atau curiga tanya Leong Giokpo kemudian? Tidak, tidak ada keraguan lagi jawab siang huhoa seraya menggeleng. Sambil menyimpan kembali pedangnya, Leong Giokpo berseru, Saudara siang, kau sangat berhati-hati ketika bekerja karena masalah ini sangat serius, terpaksa aku harus bersikap ekstra hati-hati benar, Sebagai seorang manusia memang jauh lebih baik bila berhati-hati, sebab sedikit saja kurang waspada, dia bakal menyesal di kemudian hari tampaknya dibalik perkataan itu masih terselit perkataan lain. Tapi siang huhoa tidak memperhatikan, katanya, senjata bagi umat persilatan sama seperti nyawa sendiri, kecuali nyawa sudah hilang, kalau tidak, tidak nanti senjata andalanya akan dibiarkan terjatuh ke tangan orang lain bagiku, pedang wujud naga sama seperti nyawaku sendiri. Leong Giokpo segera berseru sambil menepuk pedangnya, entah sudah berapa kali senjata ini menyelamatkan nyawaku oleh sebab itu bila menginginkan pedang itu, orang harus membunuhmu terlebih dulu sambong siang huhoa. Leong Giokpo tertawa tergelak. Hahaha, tepat sekali sahupnya, memang orang harus berbuat begitu, aku rasa tidak banyak jumlah jagoan yang sanggup menghabisi nyawamu, mungkin jumlahnya cukup banyak, hanya saja, hingga sekarang aku belum sempat menjumpainya orang yang punya kemampuan untuk membunuhmu, rasanya tidak mungkin akan menyaruh sebagai dirimu. Bukan itulah sebabnya kau memang tidak perlu mencurigai aku. Perlahan-lahan siang huhoa mengalihkan sorot matanya ke wajah Leong Giokpo, setelah mengamati sesaat dia bertanya lagi, mengapa wajahmu bisa berubah jadi begini rupa menurut pendapatmu, apa yang menyebabkan terjadinya hal ini? Leong Giokpo balik bertanya sambil mengenakan kembali topi bambunya. Akibat racun tajam amat pandangan matamu racun apa itu? Tampaknya sangat lihai bubuk lima racun go toksan Bubuk racun go toksan dari tok tong cu si bocah racun benar sahut Leong Giokpo sambil mengangguk, selama ini, orang yang terkena racun go toksan pasti akan tewas secara mengenaskan, jadi aku terhitung sangat beruntung karena berhasil mempertahankannya wakus yang huhoa manggut-manggut. Dia berhasil menghancurkan wajahku kembali Leong Giokpo berkata, tapi aku minta selembar nyawanya sebagai pengganti, aku pikir transaksi perdagangan ini tidak termasuk kelewat rugi tiba-tiba dia menghela nafas panjang, terusnya, tapi aku sama sekali tidak mengira kalau raut wajahku bakal berubah jadi begini rupa aku rasa hal semacam ini sudah tidak perlu terlalu dipikirkan lagi banyak orang merasa keheranan, mereka tidak habis mengerti kenapa aku masih punya keberanian untuk hidup terus kendatipun wajahku telah berubah jadi begini buruk, mereka tidak tahu, yaa, mereka tidak tahu kalau hidup sengsara jauh lebih mendingan ketimbang harus mati sambung siang huhoa cepat. Leong Giokpo segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak, raut muka anehnya kembali membuat suasana serasa tercekam. Siang huhoa sendiri pun tidak dapat menyembunyikan rasa bergidiknya, tanpa sadar dia bersin berulang kali. Untung aku seorang lelaki kembali Leong Giokpo berkata sambil tertawa, coba kalau aku seorang wanita, mungkin sejak dulu sudah terjun ke sungai untuk menghabisi nyawa sendiri aku rasa yang terpenting dari seorang manusia bukan terletak pada wajahnya mungkin perkataanmu benar, tapi berapa banyak sih yang benar-benar bisa berpikir demikian memang tidak banyak. Sekarang wajahku sangat buruk, sedemikian buruknya hingga nyaris mirip setan bengis yang kabur dari dalam neraka, siang huhoa tidak komentar, dia hanya membungkam diri. Aku rasa setan bengis yang kabur dari neraka jauh lebih tampan ketimbang wajahmu itu nyaris perkataan ini meluncur keluar dari mulut Ten Yeo Sin. Sekarang, urusan identitas Leong Kong Chu sudah jelas tim rungkotian Leok tiba-tiba, ini berarti sudah tidak ada masalah lain yang mengganjal, bagaimana kalau sekarang kita berbicara ke soal pokok, urusan yang ada hubungannya dengan warisan Jui Pak Hei Siang huhoa menyatakan setuju. Nyeo Sin pun berpaling ke arah Leong Giokpo sambil bertanya, seberapa banyak yang Leong Kong Chu ketahui tentang peristiwa ini sedikit sekali jawab Leong Giokpo, aku hanya tahu dari mulut petugas opas yang mengatakan bahwa Jui Pak Hei telah mencantumkan namaku sebagai salah satu ahli waris kekayaannya hanya karena alasan itu makakah segera datang kemari Jui Pak Hei merupakan hartawan paling kaya di wilayah Kang Lam, sedang aku sedang kehabisan uang belakangan ini, masa aku tidak segera datang kemari setelah mendengar kabar itu apakah kau punya hubungan persaudaraan atau famili dengan Jui Pak Hei? kembali Nyeo Sin bertanya, sama sekali tidak punya hubungan apa-apa kalau begitu kau adalah sahabat karibnya? aku hanya tahu kalau di wilayah Kang Lam terdapat seorang hartawan kaya raya seperti dia itu berarti kalian belum pernah bersuamu, kak pernah, dua kali di mana kalau tidak salah ingat, terjadi di tengah jalan dari mana kau bisa tahu kalau dia adalah Jui Pak Hei? pertama kali bersuah, kebetulan aku sedang jalan bersama beberapa orang teman berarti dari antara teman-temanmu itu ada yang kenal dengannya benar dari teman-temanmu itulah kau baru tahu tentang Jui Pak Hei benar selain itu, berarti kalian sama sekali tidak punya hubungan apa-apa tidak ada kalau begitu aneh sekali, kenapa dia menunjukmu sebagai salah satu ahli waris harta kekayaannya aku sendiri pun keheranan? justru karena itu aku khusus datang kemari untuk mencari tahu persoalan itulah yang menjadi penyebab utama kehadiranku hari ini kata Liong Diopo lebih jauh, setelah berhenti sejenak, terusnya, dalam surat wasiat yang ditinggalkan Jui Pak Hei, sebenarnya apa yang dia katakan? dalam surat wasiatnya tertulis sangat jelas, bahwa setelah kematiannya maka seluruh harta kekayaan yang dimilikinya diwariskan kepada tiga orang, masing-masing memperoleh bagian yang sama siapa dua orang yang lain untuk sesaat Pen Yeo Sin tidak mampu menjawab pertanyaan itu, untung siang Hu Hoa segera menimpali, mereka adalah Cuh Hiap dan Wan Kiampeng mereka berdua adalah sahabatku, sahabatku yang paling akrab Liong Diopo menjelaskan. Dan mereka semua sudah mati sambung Nyeo Sin. Benar Liong Diopo mengangguk. Cuh Hiap mati karena sakit pada dua, tiga tahun berselang betul sedang Wan Kiampeng tewas di bokong musuhnya pada tujuh, delapan bulan berselang lanjut Nyeo Sin. Benar mengenai penyebab kematian mereka berdua, apakah kau ada tambahan keterangan yang perlu disampaikan? Cuh Hiap memang betul-betul mati lantaran sakit, dalam hal ini aku berani memastikan, sebab saat itu kami beberapa orang sahabatnya menunggui dia di samping pembaringan lalu bagaimana mengenai kematian Wan Kiampeng tentang terbunuhnya dia, aku kurang jelas jadi tidak bisa berkomentar menurut hasil penyelidikan kami, setiap tanggal 1 dan tanggal 15, dia pasti akan mendatangi kuil huil leisi di selatan kota untuk makan hidangan tidak bernyawa. Hidangan tidak bernyawa yang diolah Biao Jiu Hwasyo memang luar biasa lezatnya jadi kau pun mengetahui kebiasaannya itu desak Nyeo Sin lebih jauh. Tentu saja tahu setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, aku bahkan masih tahu kalau dia mati dibunuh orang sekembalinya makan hidangan berpantang, mati ditusuk pedang dari belakang punggungnya apalagi yang kau ketahui hanya itu saja yang ku ketahui kau juga kenal dengan musuh besarnya itu sebagian besar kenal. Ada berapa banyak sih orang yang pingin menghabisi nyawanya semua musuh besarnya amat membenci dia, sedemikian benci hingga merasuk ke tulang sum-sum, semua orang berniat menghabisi nyawanya menurut analisamu, siapa yang kira-kira paling mencurigakan semua orang patut dicurigai di antara sekian banyak musuh besarnya. Apakah ada yang mempunyai hubungan erat dengan para pewaris harta kekayaan Jui Pak? Rasanya tidak ada sahabat karibnya desak N.Y.O. Sin lebih jauh. Ada siapa? Aku maksudku selain kah sudah tidak ada lagi Liyong Giokpo tertawa ringan, lanjutnya, bukankah pewaris harta kekayaan Jui Pak? Hei hanya aku, Chu Hiap dan Wan Kiampeng? Karena Chu Hiap sudah mati duluan, otomatis hanya aku seorang yang punya hubungan dengan dirinya N.Y.O. Sin mendengus dingin dan tidak berkata lagi. Setelah hening sesaat, Liyong Giokpo kembali berkata, bagaimana si kira pembagian warta warisan Jui Pak Hai di dalam surat wasiatnya Jui Pak Hai telah menulis semuanya itu secara jelas ujar kotian Liyok? Dia bilang, sepeninggal dirinya maka semua harta kekayaannya dibagi rata antara kau, Chu Hiap dan Wan Kiampeng, seandainya ada satu di antara ketiga orang itu mati duluan Tukas Liyong Giokpo. Maka haknya akan jatuh ke tangan anak cucu orang itu berarti bila kami bertiga keburu mati duluan, Maka harta warisan itu akan dibagi rata di antara anak cucu kami bertiga benar tapi Chu Hiap tidak pernah berkeluarga, berarti bagiannya akan dibagi rata antara anak cucumu dan anak cucu Wan Kiampeng. Kho Tian Liyok menjelaskan, Wan Kiampeng tidak pernah berkeluarga, dia selalu hidup sebatang kera, tidak punya bini, tidak punya keturunan itu berarti semua warisannya akan jatuh ke tanganmu atau anak cucumu. Kebetulan sekali aku pun sama seperti mereka, tidak punya keturunan kata Liyong Giokpo sambil tertawa. Tapi kau toh masih hidup memangnya seluruh harta warisan dari Chu Hiap akan diserahkan kepadaku seorang Liyong Giokpo mencoba menegaskan. Tepat sekali mula-mula Liyong Giokpo agak tertegun, kemudian serunya sembari tertawa tergelak, Hahaha, untungnya sekarang aku baru mengetahui persoalan ini, kalau tidak, orang pasti akan curiga kalau kematian kedua orang itu ada sangkut pautnya dengan deriku Kho Tian Liyok tertawa. Setelah hening sejenak, kembali Liyong Giokpo bertanya, seandainya aku pun sudah mati, lalu bagaimana Kero untuk menyelesaikan harta warisan dari Jui Pak He ini maka semua harta kekayaannya akan diserahkan kepada sahabat Karnia, sambung Kho Tian Liyok. Belum sempat dia menyebut nama, Sorot Meta Liyong Giokpo sudah dialihkan ke wajah Siang Hu Hoa sembari bertanya, Apakah Siang Hu Hoa, Saudara Siang tepat sekali? Jadi kau pun tahu kalau mereka adalah sahabat karib Tentu saja tahu saudara Siang sendiri pun baru sehari berselang membaca surat wasiat dari Jui Pak Hei itu Benarkah begitu kalau didengar dari nada suaranya, dia seakan kurang begitu percaya dengan kejadian ini? Siang Hu Hoa bukan orang bodoh, tentu saja dia dapat menangkap maksud tersebut, segera ujarnya, jadi kau curiga akulah yang telah membunuh Cu Hiap dan Wan Kiampeng tidak, tidak pernah ada pikiran semacam itu Sangkal Leong Giokpo, kemudian setelah tertawa terusnya, tidak bisa disangkal Cu Hiap mati lantaran sakit, sedangkan Wan Kiampeng, semisal saudara Siang menghendaki nyawanya, dengan kemampuan ilmu silat yang kau miliki rasanya tidak perlu membokong dari belakang Siang Hu Hoa hanya tertawa hambar. Setelah menghela nafas panjang kembali Leong Giokpo berkata, aku merasa tidak semestinya Jui Pak Hei meninggalkan surat wasiat seperti ini, oyea surat wasiat tersebut tidak seharusnya ditulis dengan care begini, lalu mesti ditulis dengan care apa? tanya Siang Hu Hoa. Seharusnya dibalik ohooh, bagaimana terbaliknya begini, dalam surat wasiat itu seharusnya ditulis bahwa seluruh harta kekayaan miliknya akan diwariskan kepada saudara Siang jika dah meninggal, bila ada sesuatu hal yang terjadi dengan saudara Siang, warisan itu baru dibagi merata antara aku, Wan Kiampeng dan Cu Hiap. Benarkah dengan ditulis begitu? Paling tidak saat ini aku tidak akan terancam bahaya maut. Oh oh oh, jadi kau takut aku mencelakaimu gara-gara warisan dari Jui Pak Hei itu benar, aku sangat khawatir. Sayangnya harta kekayaan itu masih belum kupandang. Sebelah mata pun ujar Siang Hu Hoa sambil tertawa hambar. Sebenarnya seberapa banyak harta kekayaan yang akan diwariskan itu mendadak Leong Giopo bertanya. Cepat-cepat N.I.O. Sin menjawab, semuanya terdiri dari tujuh buah peti besi yang masing-masing berisi mutu manikam, intan permata, emas dan peak serta puluhan jenis benda mestika yang tidak ternilai harganya ketika mendengarkan penjelasan itu, Leong Giopo sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Padahal jumlah harta karun yang disebutkan itu merupakan sebuah nilai yang luar biasa, cukup membuat orang saling membunuh untuk mendapatkannya. Agaknya Siang Hu Hoa memperhatikan terus semua perubahan sikap Leong Giopo, serunya tiba-tiba, aku lihat kekayaan yang luar biasa itu sama sekali tidak kau pikirkan di hati sayang bagiku, harta karun seperti itu sudah tidak cukup untuk merangsang hawa napsuku jawab Leong Giopo sambil tertawa. Tanpa sebab yang jelas, kau peroleh hibah sedemikian besarnya, masa sedikit pun tidak gembira selain Yeo Sin. Untuk merasa khawatir saja masih belum sempat, mana ada waktu untuk menikmati kegembiraan ini jadi kau benar-benar merasa khawatir. Memangnya aku sedang berbohong? Dengan care apa rasa takut itu baru bisa hilang dari perasaanmu cukup membalikan urutan penerima warisan itu dari pewaris utama menjadi pewaris cadangan hanya sebuah care saja benar untuk mewujudkan harapanmu itu terkecuali Jui Pak Hei hidup kembali, seru En Yeo Sin. Jika Jui Pak Hei hidup lagi, aku malah tidak usah menerima warisan harta kekayaannya lagi dengan sorot metu yang tajam tidak tahan En Yeo Sin mengawasi orang itu lekat-lekat. Lama kemudian ia baru berkata lagi, kau benar-benar khawatir kalau, kalau Siang Tai Hiap bakal membunuhmu YAA, sangat khawatir jawaban Leong Giopo masih tetap sama seperti jawaban semula. Memangnya saudara Siang adalah manusia type begitu timbrung ko Tian Liok tiba-tiba. Tentu saja aku pun berharap dia bukan manusia macam begitu seolah mempunyai pandangan antipatik terhadap dirinya Leong Giopo tidak menyangkal, tapi dia pun tidak bicara. Apakah persoalan ini lantaran masalah kejiwaan? Semoga saja memang karena masalah kejiwaan, selama aku tetap hidup aman dan selamat sebelum ku terima harta warisan itu, kalau tidak, jangan harap dia bisa lolos dari kecurigaan ini. Tanpa terasa sorot metu ko Tian Liok dan En Yeo Sin bersama-sama dialihkan ke wajah Siang Hu Hoa. Siang Hu Hoa sama sekali tidak memberikan pernyataan apapun. Orang yang mampu membunuhku hanya dia seorang. Kembali Leong Giopo berkata, sementara orang yang akan peroleh keuntungan dengan kematianku juga hanya dia seorang. Siang Hu Hoa tertawa hambar. Dunia persilatan ibarat gua macan sarang naga, mana mungkin hanya aku seorang yang mampu membunuhmu, apalagi harta kekayaan yang dimiliki Jui Pak Hei sama sekali. Tidak ku pandang sebelah mata pun kau pandang atau tidak, toh hanya kau seorang yang tahu jengek Leong Giopo. Hampir semua perkataan yang dia ucapkan seolah tertuju langsung kepada Siang Hu Hoa, dia seakan merasa sangat tidak leluasa dengan kehadiran orang itu. Tapi Siang Hu Hoa tidak menanggapi, sikapnya seakan tidak pernah terjadi suatu peristiwa apapun di situ, dia pun tidak membantah ataupun berusaha berdebat. Terdengar Leong Giopo berkata lebih jauh, Sejujurnya, aku pun tidak merasa aneh seandainya Saudara Siang tidak memandang sebelah mata pun atas harta kekayaan dari Jui Pak Hei, sebab siapa tahu kemampuan Saudara Siang dalam mencari duit jauh lebih lihai ketimbang Jui Pak Hei, tentu saja nilai segitu tidak dianggap sebelah mata olehnya Siang Hu Hoa tetap tidak berbicara. Dalam pada itu sorot metu Ko Tian Liok dan N.I.O. Sin telah dialihkan ke wajah mereka berdua, dari balik sinar matanya terpancar perasaan heran dan ragu yang sangat tebal. Sikap maupun kera berbicara Siang Hu Hoa dan Leong Giopo memang sangat aneh. Baru saja Ko Tian Liok ingin bertanya, Leong Giopo telah berkata kepadanya, Kini, setelah identitasku terbukti tidak ada masalah, semestinya pelaksanaan penyerahan harta warisan bisa segera dilakukan. Bukan benar sekarang apakah aku boleh segera memeriksa harta karun yang diwariskan Jui Pak Hei kepadaku? Sekarang tanya Ko Tian Liok tercengang. Yee, sekarang kau tahu sekarang sudah larut malam teriak N.I.O. Sin lantang, lebih baik dilaksanakan besok saja Leong Giopo seperti ingin membantah, tapi akhirnya sambil tertawa dia berkata, Baiklah, cepat atau lambat toh barang-barang itu sudah menjadi milikku, baiklah, besok pagi baru kita periksa kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ia bertanya, harta karun itu disimpan di mana sekarang? Dalam perpustakaan Kipo Chai Setauku, dia bukan seseorang yang ceroboh dalam melakukan pekerjaan kau kira harta karun itu diletakkan di sembarangan tempat seru N.I.O. Sin. Memangnya bukan tentu saja bukan, semua harta karun itu disimpannya di dalam ruang bawah tanah, ruang rahasia itu terletak di bawah perpustaka Anda menyimpan harta karun itu di ruang bawah tanah. Benar pintu masuk menuju ke ruang bawah tanah itu pasti sangat rahasia tentu saja biar serahasia apapun, asal punya waktu yang cukup pada akhirnya akan terbongkar juga kau tidak usah khawatir, pintu rahasia itu dilengkapi dengan alat perangkap yang sangat lihai, bila tidak menguasai rahasia itu, siapapun pasti akan mampus bila berani menerobos masuk ke situ. Kalau begitu kita matikan dulu semua alat perangkap itu kau anggap gampang untuk mematikan alat perangkap itu memangnya. Kenapa kau tahu, Jui Pak Hei itu murid siapa memangnya siapa? Hian Kicu, dia seorang ahli teknik yang sangat mahir membuat alat perangkap, sementara Jui Pak Hei adalah murid andalannya. Kau anggap dia tidak mewarisi seluruh kepandaian perguruannya? Dia pasti sudah mewarisi semua kepandaian gurunya Liyong Giopo mengangguk, kalau begitu alat perangkap yang dipasang Jui Pak Hei di ruang bawah tanah pasti luar biasa lihainya walaupun dalam hati kecilnya Niyo Sin tetap merasa sanksi, namun dia mengangguk juga berulang kali. Yee, memang sangat hebat, sangat mengerikan selama ini alat jebakan tersebut dibiarkan berjalan terus. Kalau tidak dibiarkan berjalan terus, buat apa mesti dilengkapi alat perangkap seperti itu berarti kalian sudah pernah memasuki ruang rahasia itu seru Liyong Giopo lagi. Benar kenapa kalian bisa masuk ke situ tanya Liyong Giopo keheranan? Kesemuanya ini berkat bantuan dari saudara siang Niyo Sin menjelaskan sambil berpaling ke arah lelaki itu. Benarkah saudara siang dengan Jui Pak Hei adalah sahabat karib? Tentu saja dia pun cukup luas pengetahuannya tentang alat perangkap ketika meninggalkan ruang rahasia itu. Apakah semua alat perangkap di jalan kembali seperti sedia kalah Niyo Sin mengangguk? Baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu. Liyong Giopo telah berkata lagi, apakah kalian pun menempatkan penjaga di luar bangunan perpustakaan itu benar? Liyong Giopo segera berpaling ke arah siang Ho Ho A, dengan nada penuh selidik. Dia bertanya, selama berapa hari ini di mana saudara siang berada sebagian besar waktu berada dalam perpustakaan itu? Mau apa kau mengendon terus? Di situ teriak Liyong Giopo tanpa sadar. Melacak kasus ini HMMM, sejak kapan saudara siang bergabung dengan alat negara dan menjadi seorang opas? Kenapa tidak ada kabar beritanya di dalam dunia persilatan? Aku bukan opas, aku pun tidak bergabung dengan alat negara bantah siang Ho Ho A. Kho Tian Liok segera menimpali pula, kehadiran saudara siang kali ini adalah atas undangan dari Jui Pak Hei, tapi sewaktu dia tiba di sini, Jui Pak Hei sudah keburu mati, sebab kematiannya aneh dan penuh misteri, bahkan sampai sekarang pun duduknya perkara belum terungkap, maka dia tetap tinggal di sini untuk membantu kami menyingkap. Tapi rahasia ini memangnya tidak punya tujuan lain sendiri Liyong Giopo. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab siang Ho Ho A seorang, namun lelaki itu sama sekali tidak menunjukkan reaksinya. Dengan sorot metu yang tajam Liyong Giopo mengawasi terus wajah siang Ho Ho A, tiba-tiba tanyanya lagi, Saudara siang, sebenarnya karena apa kau bersedia menjual tenaga bagi kasus ini karena Jui Pak Hei pernah jadi sahabatku? Jawab siang Ho Ho A hambar. Aku tahu, kalian memang pernah jadi sahabat karib siang Ho Ho A manggut-manggut. Aku pun tahu sambung Liyong Giopo lebih jauh, bahwa kalian sudah bentrok sejak 3 tahun berselang dan sejak itu kalian tidak pernah berhubungan lagi HMMM, kelihatannya tidak sedikit yang kau ketahui seru siang Ho Ho A sambil tertawa dingin. Benar, memang tidak sedikit yang aku tahu apakah kau pun tahu kalau dia pernah menyelamatkan jiwaku, dan sampai sekarang aku belum menemukan kesempatan untuk membayar hutang budi itu. Aku tahu kalau soal ini mah aku baru mendengar pertama kali ini jawab Liyong Giopo, setelah tertawa sinis, lanjutnya. Sesungguhnya alasan semacam ini memang merupakan sebuah alasan yang amat jitu dan baik jelas dibalik ucapan tersebut masih mengandung arti yang lain. Tapi siang Ho Ho A tidak menanggapi, menggubris pun tidak. Dengan metu berkedip-kedip kembali Liyong Giopo berseru, Wah ah, setelah mendengar semua keterangan ini, aku jadi tidak lega hati sebelum pergi melakukan peninjauan sendiri Kho Tian Liyok termenung sebentar, lalu sahutnya, kalau memang kau sudah ditetapkan menjadi ahli waris semua harta kekayaan milik Jui Pak. Hei, tentu saja kau berhak untuk meninjau harta kekayaan itu, meskipun saat ini kurang leluasa rasanya, tapi jika kau bersikeras ingin melihatnya sekarang juga, aku rasa permintaanmu tidak bisa kutampik lagi. Hahaha, Liyong Giopo tertawa tergelak, orang bilang Kho Taijin sangat adil, ternyata berita ini tidak keliru. Tujuh peti harta karun. Kho Tian Liyok tertawa hambar. Bagaimanapun juga sekarang toh tidak ada urusan lain, biar aku pun ikut serta dalam peninjauan ini katanya. Liyong Giopo tampak tertegun ketika mendengar ucapan tersebut. N.Y.O. Sin yang berdiri di sampingnya ikut terperanjat, buru-buru cegahnya sembari menggoyangkan tangannya berulang kali, Taijin, jangan turut ke sana, jangan turut ke sana. Kenapa tidak boleh ikut ruang bawah tanah itu dipenuhi alat jebakan yang sangat mengerikan. Setiap saat jiwa kita terancam bahaya, Taijin adalah seorang pejabat tinggi, buat apa mesti turut mempertaruhkan nyawa untuk mengunjungi tempat semacam itu. Aku justru ingin menambah pengalaman khususnya dalam menghadapi alat perangkat itu sahut Kho Tian Liyok sambil tertawa. Tentang ini, apalagi ada saudara siang yang menampingi aku tukas Kho Tian Liyok lagi, biar ada bahaya pun aku rasa tidak akan sedemikian gawatnya bahaya itu tentang ini. Sudah, jangan ini itu terus, cepat sampaikan perintahku, suruh orang siapkan tandu jawaban itu diutarakan sangat tegas. Terpaksa N.I.O. Sin menganggukan kepalanya, terima perintah kembali Kho Tian Liyok berpesan, lebih baik gunakan tandu liasa, jangan sampai mengejutkan halayak ramai berapa orang yang akan dibawa. Apakah T.S.Y.O. Tian sudah kembali Kho Tian Liyok balik bertanya. Sewaktu Liyong Kong Cu muncul di sini, hamba telah mengutus orang untuk memanggilnya tapi dia belum kembali, entah kalau sekarang kalau begitu kirim orang. Untuk memanggilnya, jika dia belum juga kembali, kau dan Y.I.O. Kun berdua saja yang ikut aku N.I.O. Sin kembali menyahut dan segera mengundurkan diri dari ruangan. Memandang bayangan punggung N.I.O. Sin yang menjauh, Kho Tian Liyok termenung sejenak lalu gumamnya. Aneh benar tuh S.Y.O. Tian ini, entah kemana dia telah pergi mungkin dia benar-benar telah berhasil melacak suatu titik terang sahut siang huhoa. Seandainya benar begitu, dia sudah sepantasnya kalau dihubungi atau bisa jadi dia menemukan titik jejak di tengah jalan dan mesti dikuntik terus, maka dia pergi tanpa sempat memberi kabar terlebih dulu kalau melacak sesuatu seorang diri, nyawanya gampang terancam, biarpun dia berhasil menemukan sesuatu, kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, apalah gunanya hasil penemuan itu selama ini. Pastu selalu bertindak sangat hati-hati, aku yakin dalam tindakannya kali ini dia bisa lebih berhati-hati lagi. Justru yang aku khawatirkan adalah biar sudah berhati-hati pun tidak ada gunanya. Sesudah berhenti sejenak, kembali ujarnya. Kita semua harus sadar, tersangka yang sedang kita hadapi kali ini bukanlah tersangka biasa tapi masalahnya sudah berkembang. Menjadi begini rupa, biar kita mau khawatir pun rasanya percuma saja, Kho Tian Liok menghela napas panjang dan manggut-manggut. Xiang Hu Hoa juga tidak berbicara lagi, dia buang pandangan matanya keluar jendela. Malam hari sudah semakin kelam, saat itu meski hujan telah berhenti namun hembusan angin masih terasa kencang. Perlahan-lahan awan gelap mulai tersingkirkan, rembulan pun muncul kembali dari balik awan. Xiang Hu Hoa hanya berharap peristiwa pembunuhan ini mulai menunjukkan titik terang, selangkah demi selangkah masalahnya makin terkuat. Benarkah Tuxiao Tian telah menemukan sesuatu yang luar biasa? Xiang Hu Hoa tidak dapat menjawab pertanyaan itu, lalu siapa yang bisa menjawabnya? Hanya satu orang, Tuxiao Tian memang berhasil menemukan sesuatu. Sayangnya, penemuan sehebat apapun yang berhasil diakumpulkan, saat ini sudah tidak mungkin bisa dibawa pulang lagi. Peristiwa ini bukannya mulai menunjukkan titik terang seperti apa yang diduga Xiang Hu Hoa, sebaliknya justru bertambah rumit dan bertambah kacau. Terutama ketika Xiang Hu Hoa balik lagi ke perkampungan Kipo Chai, kepalanya semakin dibikin pusing lagi oleh masalah yang harus dihadapi. Dalam perkampungan Kipo Chai kembali terjadi peristiwa besar. Peristiwa besar itu justru terjadi di dalam ruang rahasia di bawah perkampungan Kipo Chai. Alat perangkap yang ada dalam ruang bawah tanah itu semuanya masih berjalan normal, tapi ketika mereka memasuki ruang rahasia tersebut, seluruh harta karun yang semula memenuhi ruangan, kini hilang lenyap tidak berbekas. Lenyap dengan begitu saja bagaikan gumpalan asap. Seluruh perlengkapan dan alat jebakan yang terpasang dalam ruang rahasia itu tidak menunjukkan ada masalah. Ketika dengan sepenuh tenaga Xiang Hu Hoa menggetarkan tombol rahasia di balik dinding ruangan, kedua pintu rahasia yang bergantungkan ukiran Milek Hood dan Kuan Im bertangan seribu itu segera terbuka bersama-sama. Ketika dia mendorong lengan Kuan Im bertangan seribu ke atas maka dari balik mata patung itu segera meloncat keluar dua buah biji matanya. Sepasang biji mata yang sebenarnya terbuat dari bahan baja. Tidak lama kemudian berkumandanglah suara mencicit seperti suara serombongan tikus yang sedang mengunyah bangkai, suara itu timbul dari balik lorong rahasia. Tidak ada rombongan tikus yang muncul di situ, suara tersebut berasal dari suara gesekan alat rahasia yang mengendalikan buka tutupnya pintu-pintu dalam ruangan. Setelah mendapat pengalaman satu kali, kali ini Siang Hoa dapat menghadapi semuanya dengan lebih gampang. Setelah suara aneh itu bergema lewat, dia pun melangkah masuk kebalik pintu rahasia. Tidak ada hujan panah, tidak ada juga hujan pisau terbang. Sama seperti tempo hari, semua alat rahasia berjalan lancar dan tidak menunjukkan gejala yang aneh. N.Y.O. Sin merupakan orang kedua yang melangkah masuk ke dalam ruang rahasia. Dia berjaga-jaga di depan kotian liok, dalam keadaan begini, biar nyalinya agak kecil pun terpaksa harus tampil dengan membesarkan keberaniannya. Apalagi di Attau Siang Hoa mengikuti di belakangnya, sedikit banyak keselamatan jiwanya agak terjamin. Liyong Giopo merupakan orang ketiga yang masuk, dia melangkah sangat hati-hati, mengikuti ketat persis di belakang N.Y.O. Sin. Tidak ada orang yang bisa menyaksikan mimik mukanya, selama ini topi bambu dan kain kerudung wajahnya memang tidak pernah dilepaskan lagi. Padahal biarpun dia lepaskan kain kerudungnya, sulit juga bagi orang lain untuk memberdakan perubahan wajahnya. Sambil melangkah masuk ke dalam ruangan, pujinya, sungguh hebat alat perangkap yang dipasang di sini N.Y.O. Sin hanya mengiakan, sementara Siang Hoa tidak memberi pernyataan apapun, dia masih melanjutkan langkahnya. Pertanyaan yang diajukan Liyong Giopo tadi sesungguhnya memang ditujukan kepada Siang Hoa, tapi melihat lelaki itu tidak menunjukkan reaksi apa-apa, dia pun memperkeras suaranya, Saudara Siang, sudah kau dengar pertanyaanku Oha, rupanya kau sedang bicara padaku benar bukankah Komandan N.Y.O. Sudah mewakili aku untuk menjawabnya masih ada yang ingin ku tanyakan kalau begitu katakan saja jawab Siang Hoa sambil menghentikan langkahnya. Kita bisa berbicara sambil melanjutkan perjalanan sayang aku tidak memiliki nyali sebesar itu Oha aku belum menguasai penuh atas alat perangkap yang terpasang di sini. Sewaktu berbicara, perhatianku pasti akan bercabang, kalau sampai salah melangkah, kita beberapa orang bakal celaka di sini belum sempat Liyong Giopo berbicara lagi. N.Y.O. Sin yang sudah berjalan mendahului kedua orang itu segera berteriak keras, kalau ada yang mau dibicarakan lebih baik dibicarakan nanti saja, jangan main-main dengan alat perangkap yang dibuat Jui Pak. Hei, tampaknya kau seperti sudah mengetahui kehebatan dari alat perangkap ini E.J.Liyong Giopo sambil tertawa. Tentu saja aku tahu. Memangnya pernah merasakan kehebatan alat perangkap itu. Tempo hari aku nyaris dihajar hujan panah yang ditembakan alat perangkap itu, tubuhku nyaris berubah menjadi landak lalu berapa batang anak panah yang bersarang di tubuhmu satu pun tidak ada waah. Hebat sekali kepandayanmu bukan aku yang hebat. Coba kalau bukan saudara siang yang menarikku tepat pada saatnya, mungkin badanku sudah menjadi separuh landak. Makanya kau hanya mengintil terus kali ini aku, hahaha, ternyata kau memang orang pintar. Kembali Liyong Giopo mengejek sambil tertawa tergelak. N.Y.O. Sin segera membungkam diri dalam seribu basa, sementara Liyong Giopo juga tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya menengok ke arah siang huhoa. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan kepadaku siang huhoa segera menegur. Sebenarnya bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu dari mana kau pelajari ilmu jebakan. Kenapakah seperti begitu hapal dengan alat perangkap yang terpasang di sini siapa bilang aku hapal. Bukankah sekarang kau bisa membuka pintu rahasia itu secara mudah, mematikan semua alat perangkap dan masuk kemari secara bebas. Kenyataan memang begitu. Kalau tidak hapal, kenapa bisa masuk secara mudah tampaknya kau telah melupakan sesuatu soal apa bukankah pernah ku bilang, kami pernah berkunjung kemari satu kali kemudian setelah tertawa dingin katanya lagi, dengan pengalaman satu kali, bila datang untuk kedua kalinya segala sesuatu pasti akan lebih gampang lagi. Benarkah begitu apalagi yang ingin kau ketahui sejak awal hingga sekarang sudah berapa kali kau masuk kemari kembali Leong Giopo bertanya, termasuk kali ini, aku sudah dua kali memasuki tempat ini maksudmu setelah masuk pertama kali dulu, kau tidak pernah memasuki tempat ini lagi tidak pernah selama beberapa hari tinggal di perkampungan Kipocai, Masa kau tidak melakukan penyelidikan lagi terhadap peruang bawah tanah ini tidak memangnya kau anggap peruang bawah tanah ini tidak ada yang patut dicurigai bukan begitu lalu apa alasannya selama beberapa hari ini Kota Ijin tidak punya waktu, Opas NIO dan Opas Tu juga tidak punya waktu senggang. Kotian Leo yang berdiri di belakang mereka segera menimpali, kenyataan memang demikian, selama beberapa hari terakhir di dalam kota telah terjadi lagi beberapa kasus yang harus kami tangani sendiri, jadi aku tidak punya waktu untuk melakukan penyelidikan, begitu juga halnya dengan Opas NIO dan Opas Tu lalu apa hubungannya soal ini dengan kehadiran mereka jelas sangat besar, Ruangan ini dipenuhi harta karun yang tidak ternilai harganya, tanpa didampingi pejabat negara, siapa yang berani memasukinya secara sembarangan o-o-oh, jadi kau berusaha menghindari tuduhan dan kecurigaan benar selama beberapa hari berdiam di perkampungan Kipocai. Apakah ada petugas negara yang mendampingimu kembali? Leong Giopo bertanya, ada selama beberapa hari ini aku selalu mendampingi siang tai hiap Yeau Kun yang mengikuti di paling belakang segera menyaut, menjalankan perintah desak Leong Giopo. Perasaan jengah dan kikup segera menghiasi wajah Yeau Kun, dia tidak menjawab. Membungkam sama artinya dengan mengakui. Melaksanakan perintah siapa desak Leong Giopo lebih jauh. Yeau Kun tetap tidak menjawab, maka N. Yeo Sin yang menjawab. Semua ini atas usul tu siau tian, dia menganggap kera begini lebih baik dan sesuai jadi. Maksudmu dia tidak percaya dengan siang hohoa dalam menghadapi kasus macam apapun, sebelum duduknya persoalan jadi jelas, kita memang tidak boleh percaya kepada siapapun. Tampaknya rasa curigamu amat besar paling tidak kau berapa kali lipat lebih hebat daripada diriku Leong Giopo tertawa hambar. Kembali tanyanya, apakah pihak kerajaan mengutus petugas untuk menjaga sekeliling ruangan ini? Ada empat orang bagaimana kira mereka menjaga mereka bertugas secara bergilir. Siang malam tidak pernah meninggalkan ruangan ini barang selangkah pun bagaimana kemampuan orang-orang itu biarpun kepandaian silat mereka bukan termasuk yang paling baik, namun keempat orang itu merupakan anak buahku yang terpandai bagaimana kalau mereka dibandingkan. Ya Ukun Leong Giopo bertanya lebih jauh. Tentu saja Ya Ukun jauh lebih hebat mendadak Leong Giopo tertawa tergelak, serunya, moga-moga saja mereka berlima sanggup mengawasi terus semua gerak-gerik. Siang Hu Hoa Nyeo Sin tidak menjawab, dia memang tidak tahu bagaimana harus menanggapi perkataan itu, sebab bila harus menjawab secara terus terang, dia memang tidak 100% yakin dengan kemampuan yang dimiliki Ya Ukun berlima. Tentu saja dia berpendapat begitu, karena dia pernah menyaksikan kehebatan ilmu silat yang dimiliki lelaki itu. Siang Hu Hoa tidak berbicara pula, dia hanya tertawa dingin, tiada hentinya. Sekali lagi Leong Giopo tertawa, ujarnya kepada Siang Hu Hoa, dengan kemampuan yang Siang Heng miliki, sanggupkah kau untuk menyingkirkan pengawasan dari kelima orang itu Siang Hu Hoa hanya tertawa dingin tanpa menjawab. Melihat tiada jawaban dari lawannya, Leong Giopo segera menjawab sendiri pertanyaan itu, tentu saja kau mampu melakukan hal itu, asal Siang Heng ingin melakukannya, jangan lagi baru 5 orang, biar 50 orang pun aku percaya masih belum mampu untuk mengawasi semua gerak geriknya. Siang Hu Hoa tetap tidak menjawab, dia cuma tertawa dingin. Sekarang, lebih baik kau berharap agar semua harta karun itu masih tetap tersimpan dengan aman di dalam ruang bawah tanah. Kembali Leong Giopo berseru, tentu saja aku berharap begitu kalau sampai hilang, aku jadi menguatirkan dirimu, kau tidak perlu merasa kuatir sebelum menyaksikan sendiri tumpukan harta karun itu, aku tetap merasa kuatir sekali lagi Siang Hu Hoa tertawa dingin, tanpa membuang waktu lagi dia segera melangkah pergi. Lorong itu panjangnya cuma 2 kaki. Hanya di dalam berapa langkah Siang Hu Hoa sudah tiba di ujung lorong itu, kini dihadapannya adalah sebuah undak-undakan batu. Undak-undakan itu pun tidak terlalu panjang, hanya terdiri dari 30 anak tangga. Ujung anak tangga merupakan sebuah pintu baru, pintu itu dalam keadaan terbuka, cahaya lentera yang redup menembus keluar dari balik pintu. Siang Hu Hoa segera menuruni anak tangga dan masuk kebalik pintu ruangan, tapi dengan cepat dia berdiri terkesima, matanya terbelalak dan mulutnya melongo. Padahal dia masih ingat dengan jelas, waktu itu mereka tinggalkan ruang rahasia ini karena dari balik pintu sudah terdengar suara gemerutuk yang aneh. Bahkan dia masih ingat, ketika mereka baru saja meninggalkan pintu ruangan, kedua belah pintu batu itu merapat dengan perlahan. Kenapa pintu itu dalam keadaan terbuka sekarang? Mengapa bisa begitu? Apa yang terjadi? Atau mungkin kedua belah pintu waktu itu sudah dilengkapi dengan waktu sehingga ketika sampai pada waktu tertentu maka pintu tersebut secara otomatis akan terbuka, kemudian ketika waktu sudah lewat, pintu itu secara otomatis menutup kembali? Atau mungkin di ruang bawah tanah dia telah melengkapi lagi dengan alat khusus sehingga ketika mereka melalui suatu tempat tertentu, pintu itu secara otomatis membuka sendiri? Dia tidak yakin akan hal itu, dia pun tidak percaya kalau di dunia ini benar-benar terdapat orang yang mampu membuat peralatan secanggih ini. Agaknya N.I.O. Sin juga melihat gegagat yang kurang beres, segera jeritnya, sewaktu meninggalkan ruangan ini, bukankah pintu rahasia dalam keadaan tertutup? Kenapa sekarang berada dalam keadaan terbuka? Aku sendiri pun tidak habis mengerti siang huhoa menggeleng. Jangan-jangan memang sudah terjadi sesuatu di sini asal kita masuk ke dalam, bukankah semuanya akan menjadi jelas kalau begitu cepat kita masuk ke dalam biarpun dia berteriak nyaring, namun sepasang kakinya seakan sudah berakar di situ, sama sekali tidak bergerak. Dia tidak bergerak, siang huhoa justru bergerak sangat cepat, dia langsung menerobos masuk ke ruang dalam. Cahaya lentera masih bersinar menerangi seluruh ruangan. Tapi begitu menyelingap masuk ke dalam, siang huhoa segera berdiri tertegun bagaikan sebuah patung. Semua perabot dalam ruangan itu masih utuh tidak bergeser, namun harta karun yang tidak ternilai jumlahnya itu justru sudah lenyap tidak berbekas, tidak tertinggal sepotong pun. Kemana kaburnya harta karun itu? Seluruh dinding ruangan terbungkus kain sutra yang halus, permukaan lantai dihiasi permadani berwarna merah darah, hampir semua perabot yang terletidak dalam ruangan itu sangat indah, mewah dan antik. Lentera berada persis di tengah ruangan. Lentera itu semuanya berjumlah delapan, satu di atap ruangan dan tujuh lentera lainnya mengelilingi di seputarnya berbentuk setengah bintang. Tujuh lentera itu tidak bersinar, hanya lentera di bagian tengah ruangan yang memancarkan cahayanya. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan keadaan yang dilihat siang huhoa sewaktu untuk pertama kalinya memasuki ruang rahasia itu. Di sekeliling meja besar, dua tiga puluh buah meja kecil yang berjajar di seputar ruangan pun masih berada di posisi semula. Di atas meja itu semula terletak empat belas gulung catatan pengalaman Jui Pak Hei serta sepucuk surat wasiat, barang-barang itu sudah mereka bawa pergi ketika meninggalkan ruang rahasia tempoh hari, semua benda itu sudah diboyong ke kantor pengadilan dan sudah diperiksa kotian liok. Yang tidak mereka bawa waktu itu hanya benda-benda berharga yang diletakkan di atas belasan meja kecil itu. Kini permukaan meja sudah berada dalam keadaan kosong, seluruh harta karun yang tidak ternilai harganya itu sudah hilang lenyap tidak berbekas. Masih untung ketujuh buah peti yang penuh berisikan emas dan peak masih tergeletak di sudut ruangan. Siang Hu Hoat telah mengalihkan sorot matanya ke atas ketujuh buah peti besi itu. Baru saja dia hendak maju menghampiri, N.I.O. Sin dengan kecepatan bagaikan kuda yang lepas dari jeratan langsung menerjang ke depan melewati sisi tubuhnya. Dengan wajah berseri dia lari ke sudut ruangan, teriaknya, Masih untung ketujuh buah peti berisi intan permata itu masih ada di situ sayang dia gembira kelewat awal, Selain itu juga kurang teliti, Tampaknya dia belum memeriksa kalau sebuah kunci gembok yang semula mengunci ketujuh buah peti itu kini sudah berserakan di tanah. Kunci-kunci gembokan itu memang sejak awal hanya tergantung di atas peti, Itulah sebabnya secara mudah mereka bisa menanggalkan kunci gembok dan memeriksa isi peti itu. Tapi kini semua kunci gembok berserakan di lantai, Siapa yang melepaskan kunci-kunci itu dan membuangnya di lantai? N.I.O. Sin tidak memperhatikan hal itu, Berbeda dengan siang Hu Hoa yang segera menangkap gejala itu, Sepasang alis matanya kontan berkerut. Sementara itu N.I.O. Sin sudah siap membuka peti-peti besi itu, Di saat terakhir mendadak dia merasakan ada yang tidak beres, Kontan teriaknya lagi, Bukankah peti-peti ini hampir semuanya dalam keadaan terkunci ketika melihat semua kunci berserakan di atas permadani? Dia merasa makin keheranan, Aku masih ingat dengan jelas, Ketika akan meninggalkan ruangan ini, Semua kunci gembok sudah ku kembalikan ke tempat asalnya. Jangan-jangan ada penjahat yang melepaskan kunci-kunci itu. Tapi, apa mungkin dia sanggup membawa lari semua harta karun itu seorang diri dengan penuh tanda tanya dia membuka peti itu, Ternyata peti itu hanya sebuah peti kosong. Buru-buru dia periksa peti kedua, Ternyata peti kedua pun merupakan peti kosong. Terima kasih telah menonton!